Menjelang hari raya Natal, bagi umat Kristiani, pemerintah daerah Kabupaten Kaimana melakukan kunjungan safari Natal sekaligus kunjungan kerja ke sebelas kampung di distrik Teluk Etna dan distrik Kaipana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat. Dengan melakukan perjalanan selama 3 hari ke sebelas kampung di dua distrik Kabupaten Kaimana menggunakan speedboat, Bupati beserta rombongan disambut baik oleh warga masyarakat dengan tarian adat. Kunjungan safari Natal sekaligus kunjungan kerja ini diikuti oleh Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten 2, Staff Ahli, Staff Khusus, OPD, Dina Sosial, dan Kapolsek beserta rombongan. Kesebelas kampung yang dikunjungi adalah Kampung Ombanariki, Kampung Bimana, Kampung Boya, Kampung Mai-Mai, Kampung Kiruru, Kampung Afona, Kampung Lobo, dan Kampung-Kampung sekitarnya. Bupati Kaimana Frediti dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan pemerintah daerah ke kampung-kampung saat ini adalah sebagai kunjungan safari Natal dan sekaligus melakukan silaturahmi ikatan kekeluargaan antara pemerintah daerah dan masyarakat agar tetap bersatu tanpa ada perpecahan karena dendam pilkada yang telah selesai. Silaturahmi ikatan kekeluargaan antara pemerintah dengan masyarakat. Saya tahu di pemerintah kita ini tidak ada jarak ya antara pemerintah dengan masyarakat. Saya mau tegaskan di sini pilkada itu sudah selesai. Saya tidak mau ada perpecah entah orang bilang merah atau biru. Ini semua kita, Pak Saudara, sama. Hari ini Bupati Kaimani, saya punya masyarakat, semua ini sudah. Ya, jadi sekali lagi Bapak Desa, tolong Bapak Desa bisa merangkul mereka. Katakan ini Bupati yang bilang, tidak ada merah dan dendam. Pilkada sudah selesai, mari kita bersatu, mari kita membangun kita punya kampung, supaya kampung ini yang kurang-kurang bisa lebih baik. Usai memberikan bantuan, Bupati Kaimani secara simbolis menyerahkan santunan kasih dari pemerintah daerah berupa sembako kepada masyarakat dan bantuan uang tunai kepada para pimpinan agama serta guru sekolah minggu. Ada pun sembako yang diberikan berupa tepung, gula, kacang ijo, minyak goreng, mentega, susu, dan lainnya. Kami siap jaga pantai supaya Bapak Mama tidak buang sampah di laut. Dari Papua, Kabupaten Kaimana, Papua Barat, Deddy Rumangun melaporkan.